Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, selasa 13 Oktober 2020, kita akan belajar bab baru, bab lima tentang family, keluarga Sudah siap ya semuanya? Before we start our study, let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Setelah menyemak video pembelajaran, peserta didik dapat melafalkan kosa kata tentang family dengan benar Peserta didik mampu mengartikan kosa kata tentang family dengan tepat Peserta didik mampu merespon pertanyaan terkait family dengan benar Oke sekarang, you may open your English summary book on page 34 Kalian boleh membuka buku ringkasan bahasa Inggris kalian halaman 34 Sebelumnya, silakan lihat gambar yang ada di slide Gambar apa ya itu kira-kira? Betul sekali itu ada gambar sebuah keluarga Di situ ada grandfather, grandmother, father, mother, son, and daughter Nah, itu adalah contoh keluarga Yuk, sekarang kita pelajari lebih lanjut tentang keluarga We will learn about family Let's get started On your English summary book page 34 There are many kinds of vocabulary Jadi, di buku ringkasan bahasa Inggris halaman 34 Di situ kalian bisa melihat ada banyak kosa kata yang terkait dengan family Now, we will learn how to pronounce it and translate it Kita akan belajar bagaimana cara melapalkannya dan artinya Please repeat after me Tolong ulangi setelah bunyi dia Dimulai dari yang pertama ya Grandfather 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 Kakek 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 Grandmother 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 Nenek 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 Father Ayah Father Ayah Father Ayah Mother, Ibu Uncle, Paman Auntie, Bibi Brother, Saudara, Laki-Laki Brother, Saudara, Laki-Laki Sister, Saudara, Perempuan Sister, Saudara, Perempuan Son, Anak, Laki-Laki Son, Anak, Laki-Laki Dother, Anak, Perempuan Dother, Anak, Perempuan Dother, Anak, Perempuan Nifu, Keponakan Laki-Laki Nifu, Keponakan Laki-Laki Nithyu, keponakan laki-laki Miss, keponakan perempuan Cosine, saudara sepupu Older brother, kakak laki-laki Older brother, kakak laki-laki Older brother, kakak laki-laki Older sister, kakak perempuan Younger brother, adik laki-laki Younger sister, adik perempuan Nah, bagus Begitu tadi cara melafalkan berbagai kosa kata yang berkait dengan family Kalian bisa melanjutkan belajar melafalkan ketika sedang santai di rumah Sedang menunggu pembelajaran berikutnya Setelah mengerjakan tugas boleh sambil sore hari sambil melafalkan belajar Insya Allah semakin lama nanti akan semakin lancar untuk melafalkan kosa kata terkait family dengan baik Kemudian bisa sambil dibaca di buku ringkasannya Di hafalkan artinya agar lebih paham ya Baik Kita ke materi selanjutnya Ya, disitu ada example, contoh Kalian bisa juga melihat contohnya di halaman 36 On page 36 on your English summary book Oke, disitu ada satu contoh Short dialogue, short conversation Between Lala and Naswa Antara Lala dan Naswa Disitu Lala berkata Hai Naswa, saya senang bertemu denganmu Kemudian Naswa menjawab Hai, saya juga senang melihatmu Kemudian Lala bertanya Who is she? Naswa menjawab Oh ya, let me introduce my family Jadi Lala bertanya Who is she? Siapa dia? Dianya perempuan ya Kemudian Naswa menjawab Oh ya, izinkan saya memperkenalkan keluarga ku She is Anissa Dia Anissa She is my mother's sister Dia adalah saudara perempuan ibuku Kemudian Lala menjawab Oh, I know She is your blah 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 Oh, saya tahu Dia adalah titik-titikmu Apa itu kira-kira diisi apa? Yang pilihan A Daughter Apa tadi daughter? Betul sekali Anak perempuan Sister Ya, saudara perempuan An Bibi Mother Ibu Berarti kira-kira yang paling tepat Jika saudara perempuan ibu kalian Ya, bibi Atau An Jawabannya yang C Sampai disini paham ya Kita ke contoh selanjutnya Disitu ada contoh dua percakapan Yang pertama antara Siti dan Sari Siti bertanya Is she your sister? Apakah dia? Saudara perempuanmu Sari menjawab No, she is not Tidak Dia bukan Kemudian Siti menjawab lagi Who is she? Siapa dia? Sari menjawab She is my blah 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 Dia adalah titik-titikku Disini dalam kurung ibu Berarti Ibu itu ditranslatkan Jadi kosa kata bahasa Inggris Apa tadi ibu? Betul sekali Mother She is my mother Dia adalah titik-titik Kemudian contoh yang kedua Ada Tari dan Tina Tari bertanya Is she your aunt? Apakah dia bibimu? Kemudian Tina menjawab No, she is not Tidak Dia bukan Tari kemudian bertanya kembali Who is she? Siapa dia? Tina menjawab She is my blah 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 Nenek Nenek berarti apa kosa kata dalam bahasa Inggrisnya? Betul sekali She is my grandmother Sudah lebih paham ya? Oke, now we will discuss about text Kita akan mendiskusikan text Yang terdiri dari dua paragraf You may open on your English summary book On page 38 Kalian juga bisa membuka Di buku ringkasan bahasa Inggris kalian Selama 38 Oke Kita akan mencoba melakukan dulu ya Hello, I'm Yusro She is Rahma She is two years older than me I also have brother He is Yusuf He is four years younger than me Oke, kalian bisa berlatih membaca di rumah ya Setelah melihat video ini Now we will try to translate it Sekarang kita akan mencoba untuk mengartikan Dari kalimat pertama Hello, I'm Yusro I have a happy family Saya mempunyai sebuah keluarga yang bahagia In my family Dalam keluarga ku There are father, mother, and three children Ada ayah Ibu Dan tiga anak My father Is Mr. Ahmad Ayahku Adalah Pak Ahmad He is 38 Years old Dia berumur 30 Seperti E 38 Tahun My mother's name is Lisa Nama Ibuku Adalah Ibu Lisa She is two years younger than my mother Dia Dua tahun Lebih muda Daripada Ayahku I am the second child Saya Adalah Anak Kedua I am Eleven Years Old Saya Berusia Sebelas Tahun I have One Sister Saya Mempunyai Satu Saudara Perempuan She is Rahma Dia Adalah Rahma She is Two years Older Than me Dia Dua Tahun Lebih Lebih tua Lebih tua Daripada Saya Dia I also Have Brother Saya Juga Mempunyai Saudara Laki Laki He is Yusuf Dia adalah Yusuf He is 4 years younger than me Dia 4 tahun lebih muda daripada saya Ya, itu tadi Arti dari reks yang ada di halaman 38 Semoga bisa bermanfaat ya Jadi kalian bisa lebih mudah memahami teks tersebut Oke, now it's time to evaluation Sekarang saatnya evaluasi Silahkan kerjakan evaluasi di link yang telah dibagikan Pastikan kalian sudah memahami materi pada hari ini ya Sebelum mengerjakan evaluasi Oke, I think that's all for today Buninja rasa cukup sekian materi hari ini Semoga bermanfaat untuk belajar kalian di rumah ya Jangan lupa banyak latihan Melafalkan dan mengartikan Kemudian latihan yang ada di buku ringkasan juga bisa dikerjakan untuk menambah pengetahuan Thank you for your attention Terima kasih atas perhatian kalian Before we finish our study Let's say Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabillah Lamin Goodbye Good luck for your evaluation Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian kalian